Hey, 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 hey Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Intif Dan di episode kali ini Saya Layla Aprilia Sedat sendirian Dan kali ini saya ditemenin oleh sarang teman Yaitu Maya Ya, kali ini saya teman-temanin Layla Dalam program Intif sekali ini Yaitu seputar informasi dan tips Dan untuk kali ini kita bakal ngebahas apa, Maya? Kita kali ini akan ngebahas tentang kesalahan umum yang biasa di... Kesaan? Yang sering menggunakan kontak lain Oh, jadi kesalahan-kesalahan umum yang biasa orang lakukan saat menggunakan kontak lain Apa aja sih kesalahan-kesalahannya itu? Kita akan ngebahas kali ini Pasti penasaran kan? Udah Kalau memirsa tips, udah balik lagi kita Dan untuk kali ini kita bakal ngebahas tips-tips mengenai... Ada kesalahan-kesalahan umum yang terjadi ketika seseorang mempengaruhi kontak lens Dan kali ini kita akan memberikan tips dan solusi gimana supaya kesalahan itu gak terjadi lagi Wah, gimana tuh, May? Kayaknya hari ini kamu ada yang beda deh Apa tuh? Biasanya ada yang tebel-tebel gitu di masa... Nah, biasanya tuh saya pakai kacamata dan kali ini pakai softlens Nah, para intips softlens itu sendiri selain untuk menunjang penampilan, itu juga bisa membantu kita untuk memperbaiki penglihatan Ya, benar sekali, apalagi kalau yang matanya minus Biasanya mereka kalau pakai kacamata itu gak pede Terus kayak ngerasa nyeri gitu di... Seperti kutubu-kutubu, banyak orang yang bilang gitu para intips Nah, tapi kalau misalnya mereka pakai kontak lens, itu kalian bisa membeli kontak lens dengan menggunakan plus atau minus Dan untuk kali ini apa aja deh, May? Hmm, biasanya sih, kalau pengguna softlens atau kontak lens itu sendiri, biasanya pertama kali mereka menggunakan pasti sangat hati-hati ya Sangat hati-hati, benar Tapi cenderung ya kalau misalnya mereka udah terlalu lama, udah terbiasa mereka lupa banyak hal-hal kecil Tapi itu ternyata hal-hal kecil yang mereka lupakan itu memberikan dampak yang benar-benar besar, benar-benar luar biasa Yang membahayakan kesehatan mata mereka sendiri Ya benar, apalagi yang udah bertahun-tahun memakainya Oh, udah bertahun-tahun memakainya Dan salah satu kesalahannya adalah membersihkan kontak lens itu sendiri menggunakan air biasa Ya, air biasa atau kayak air ledeng gitu atau air akua biarpun itu bersih, guys Tapi dalam air itu sendiri mengandung mikroorganisme yang membahayakan mata kita Jadi mikroorganisme itu para entis bisa masuk ke mata kalian dan menyebabkan infeksi Dan bahkan bukan hanya dengan menggunakan air biasa, ada juga orang yang menggunakan air liur untuk membersihkan kontak lensnya sendiri Jorok banget ya? Benar, bukannya selain jorok itu bisa menyebabkan bakteri yang ada di air liur kita pindah ke mata sendiri Ya benar, itu jangan sampai deh terjadi Dan ada solusinya nih, May Tapi, aku mau nanya deh, Sato Kenapa? Kalau kamu membersihinnya pakai apa? Oh, ini ada cairan khususnya Kalau untuk kontak lens itu, ada cairan khususnya Yang nanti bisa menggunakan itu untuk mencuci sop lens itu sendiri Bisa digunakan untuk mencuci tempat dari sop lens itu sendiri juga Oh, jadi solusinya kita harus menggunakan air cairannya Ya, ada cairan, pembersih cairan khususnya yang digunakan untuk membersihkan sop lens itu Halo pemirsa, balik lagi nih di Intips bersama Layla dan Mayla Nah, kita masih lanjutin untuk membahas masalah kebiasa Kesalahan umum yang sering digunakan oleh orang Saat menggunakan kontak lens Benar sekali Oke, tadi kita sudah membahas soal kalau kebanyakan orang membersihkan kontak lens mereka itu dengan air bersih Sekarang ada juga beberapa orang yang menggunakan air bersih itu untuk membersihkan tempat kontak lens mereka Oh, seharusnya jangan ya, nggak boleh Oke, walaupun kelihatannya bersih Cuma seperti yang kita bilang tadi, ada mikroorganisme berbahaya yang ada di dalam air itu sendiri yang bahayanya sendiri bisa menyebabkan kebutaan Oh, ternyata jadi mikroorganisme dari air biasa tadi menempel di tempat kontak lens yang kita pakai ini para Intips Dan mikroorganisme tadi ya otomatis menempel juga pada kontak lens kita Dan solusinya gimana nih, May? Solusinya kita harus membersihkan tempat kontak lens kita tadi dengan air steril yang untuk membersihkan kontak lens kita Oke, dengan air pembersih kontak lens sendiri Kalau kacamata kita nggak ganti tempat biasa aja, nggak masalah Tapi kalau misalnya dari tempat kontak lens itu kita nggak ganti, itu sama tetap juga fatal Oh, itu berbahaya juga? Benar, karena tempat kontak lens sendiri yang misalnya itu bertahun-tahun, yang udah kita pakai bertahun-tahun, itu bisa menjadi sarang bakteri, sarang kuman, dan banyak mikroorganisme yang bakal berkembang di sana Dan otomatis juga kontak lens kita itu bakal terkena dari mikroorganisme itu sendiri Bertahun-tahun? Aduh, yang bertahun-tahun Karena udah terlalu nyawa kali Terlalu nyaman gitu kan Dan seharusnya tempat kontak lens itu sendiri diganti itu minimal sebulan sekali Begitu juga sarang pembersihnya Benar sekali, apalagi sekarang kan banyak juga tempat-tempat kontak lens yang bentuknya lucu-lucu ya Warna-warni dengan harga yang murah Jadi kalian nggak perlu takut untuk mengajar yang banyak Nggak perlu takut Kita udah ngebahas apa aja nih Mai? Kita udah ngebahas kalau pembersihan kontak lens itu menggunakan air bersih itu nggak boleh Harus menggunakan air bersih begitu juga dengan tempat dari kontak lens itu sendiri Benar banget Nah untuk selanjutnya apa lagi? Selanjutnya, kita tidak boleh menggunakan lensa kontak melewati batas pemakaian lensa kontak itu sendiri Oh, hampir sama seperti kita harus mengganti tempat dari lensa kontak itu ya? Ya benar Jadi kalau misalnya di para entip, batas pemakaian yang tertera untuk lensa kontak itu sendiri 1 bulan Jangan sampai deh kalian menggunakannya lebih dari 3 bulan Ya lebih dari 1 bulan sampai 3 bulan gitu Karena itu bakal merusak mata kalian sendiri Ya benar, itu berbahaya Apa lagi? Kalau kalian mau makainya lebih dari 3 bulan sampai 6 bulan Walaupun kontak lens itu masih nyaman dipakai Tapi kita kan nggak tahu nih apa yang terjadi di mata kita saat itu Seperti makanan deh kan udah tanggal kadar luarsanya Jangan sampai dimakan ntar bisa keracunan Begitu juga dengan mata Nah untuk selanjutnya adalah kesalahan yang biasa dilakukan oleh para wanita Ya para wanita kan biasanya senang make up nih Ya make up Apalagi untuk mempercantik diri Ya benar Jadi kebanyakan para wanita yang hobi make up itu sendiri Mereka menggunakan kontak lens setelah mereka selesai bermake up Wah ternyata itu nggak boleh cerain tit Karena kalau misal kalian menggunakan kontak lens setelah bermake up otomatis Riasan wajah kalian itu sendiri nanti bisa menempel di kontak lens tersebut Dan bisa tersentuh menempel juga ke mata Ya itu bisa mengkontaminasi kontak lens yang kita pakai Termasuk juga bisa menginfeksi mata kalian Dan itu menyebabkan kebutaan Bisa Itu yang bahaya Sebelum kebutaan itu bisa juga menyebabkan luka loh di mata Udah kebayang nggak kalau misalnya kita luka di tangan tuh kayak gini kan digores Nah otomatis luka tersebut jatuh ke mata gimana rasanya? Gimana nggak nih? Nggak kebayang Kayaknya ngeri banget kalau kita Karena ini masalah mata Mata itu termasuk indera kita Mata salah satu indera dan juga nih Maya Mata itu banyak banget yang menyepelekan Karena dia kecil, kecil sepele Tapi dampaknya benar-benar Bayangin gimana kalau kita nggak bisa melihat Nggak bisa melakukan apa-apa Bahkan untuk makeup aja kita nggak bisa Nggak bisa melihat muka kita sendiri ya Iya benar Yang betapa cantiknya itu Oh iya Kalau Layla sih Oke ya Nggak sama di luka mudinya saja Nah ini juga kebiasaan yang sering dilakukan adalah Menggunakan lensa kontak itu saat tidur Oh saat tidur? Iya Sebenarnya itu nggak boleh juga Masih Banyak malah Karena mereka mungkin kecapean gitu kan Terus males untuk ngelepas kontak lensnya sendiri Dan dipakai di saat tidur Itu nggak boleh loh Nggak boleh itu bahaya Kalaupun ada yang boleh Ada beberapa kontak lens dengan merek tertentu Yang memperbolehkan pemakaian saat tidur Itu pun palingan batas pemakaiannya 7 hari Dan itu perlu konsultasi dengan dokter para intips Berarti yang kayak gitu Itu khusus untuk benar-benar kesehatan ya Iya Yang kayak kita sembarang beli di optik Karena kalau misalnya para intips menggunakan kontak lens dan digunakan saat tidur Oksigen itu nggak bisa masuk ke mata Kan mata juga perlu istirahat kayak tidur Nah kalau misalnya nggak masuk gimana dong cara mata bernafas Nanti mata kita bisa kering gitu ya Bener, kering, iritasi dan menyebabkan pandangan kabur Dan apa nih selanjutnya? Selanjutnya ya kita akan ngebahas tips-tips lah Supaya pemakai kontak lens itu sendiri bisa menggunakannya dengan steril Dengan aman dan nggak membahayakan mata mereka Oke, tips terakhir nih para intips Tips terakhir nih kita akan membahas tentang kebersihan dalam memakai lensa kontak Kalau apa-apa aja yang harus diperhatikan yang paling penting Dua hal yang paling penting ya? Iya Apa tuh Mai? Yang pertama kita harus selalu mencuci tangan sebelum memakai dan mengepas lensa kontak itu sendiri Oke Kenapa harus cuci tangan? Karena tangan kita kalau nggak dicuci ya banyak kumannya Banyak kumannya Iya Apalagi kalau melihat iklan-iklan sabun sekarang kan Oh kumannya gede-gede ya? Iya Kumannya gede-gede ya Se ukuran kita nih semua Oh bener Jadi kalau nggak dicuci dengan bersih kuman-kumannya ada di tangan kita itu tadi akan masuk ke mata kita Masuk ke mata dia menempel ke lensa kontak dan untuk meminimalisir kotoran deh para intips Iya Dan juga hal selanjutnya adalah selalu mencuci kontak lensa itu setelah dipakai Iya Jadi setelah kita melepas lensa kontak itu sendiri kita harus mencucinya dengan air steril baru kita masukkan ke dalam tempat lensa kontak yang steril juga baru kita bisa menyimpannya Dan air steril tadi adalah cairan pembersih khusus untuk lensa kontak itu sendiri Iya benar sekali Nah dan kalau menurut saya sih itu aja Iya Oh ini aja Kesimpulan deh yang kita bisa tarik untuk hari ini untuk di episode kali ini adalah kacamata apa namanya? Lensa kontak Kita harus menggunakannya dengan steril bersih apalagi itu menyangkut dengan mata kita sendiri Kesehatan mata Iya Dan untuk para intips semua kita kan udah kasih nih beberapa contoh kesalahan-kesalahan umum yang terjadi Dan kita juga udah kasih solusinya Solusinya gimana Gimana cara menggunakan lensa kontak yang baik dan benar Nah jangan sampai nanti para intips sendiri salah menggunakannya salah mengaplikasikannya Jangan sampai keinginan kita untuk memperbaiki penglihatan atau untuk menunjang penampilan malah berdampak buruk kepada kesehatan mata kita Benar banget Dan setelah menonton episode ini Mudah-mudahan para intips kalian bisa tahu bagaimana cara menggunakan lensa kontak yang benar Dan mengaplikasikannya ketika menggunakan lensa kontak Oke deh Dan di akhir sesi ini Iya Di akhir sesi ini Semoga tips-tips kita berguna dan bermanfaat untuk para intips semua Dan saya Layla Aprilia Saya Maya Juga berdoa pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax